Ketuanya Teddy BKS kalau salah? Iya, ketuanya Teddy. Nah, kaitannya dengan Mas Donani? Kaitannya kalau sama Teddy itu kan memang teman lama. Teman terus kebetulan dia salah satu penjahat yang sudah tobat. Mas Teddy itu dengerin ya? Iya, penjahat yang sudah tobat. Dia bilang ke saya, kalau sekarang saya mau tobat. Tapi kan enggak selamanya bermain, apalagi sekarang gantangan cuma 24. 24G, juri terajuan terbuka, tiap blok ada sendiri-sendiri. Satu juri hanya mantau maksimal 6 burung. Penonton juga bisa lihat, enggak teriak. Kan sulit sekali lah kalau mau bermain itu. Eranya sudah ada yang berubah? Berubah, iya. Tetap menjadi daya tarik tersendiri ya. Yang teriak banyak, ya masih ada yang senang. Kalau enggak teriak katanya enggak lomba. Iya. Biar seleksinya perlahan nanti memilih. Arena 24. 24 Gantangan Gaspol. Apanya nih gas? Burungnya. Burung siapa? Burungnya orang-orang. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jogja memang istimewa dan Jogja memang selalu keren. Seperti kehadiran PMM, Rosio Jogja. Dihadiri oleh orang-orang kerennya Jogja. Salah satunya di sebelah kita ada, aku panggilnya Mas Dona ya. Siap. Masih muda, super, humble, dan ini ternyata ada kisah menarik di belakang kehadiran Mas Dona di lapangan di lombanya PMM di pasar, apa namanya ini ya? Neten. Pasar Neten. Dan PMM juga baru sekali sih lomba di sini. Alasannya, Mas Dona hadir hari ini apa nih? Silaturahmi aja sih. Suatu kehormatan didatangi, Silaturahmi, Mas Dona hari ini ke PMM, ya saya sendiri merasa terima kasih lah. Siap. Terus tadi sedikit saya ulas bahwa ada cerita menarik tentang dunia perburuan ini, bro, yang kita bicarakan dunia perburuan ini. Hadirnya Mas Dona ini di kancah perburuan ini seperti apa? Latar belakangnya nih, seru nih pastinya. Latar belakangnya sebenarnya sih gini, awalnya saya ini sebutnya peternak. Oh, hobis. Ternak murah apa sih? Murah. Murah sama kenari. Cuman lebih fokus di murah sih. Awalnya ya, sebenarnya dari 2015 itu kami udah ternak. 2015 cukup lama, cukup lama. Terus basic sebelumnya kebetulan almarhum bapak saya itu memang dari dulu itu punya burung. Dari saya kecil itu punya burung. Hobi pelihara burung. Tadi bapak saya cuma buat, ya sana jadi rumah. Iya, rumahan aja. Ocean, ocean dirumah. Ya, sebenarnya suka burung dari kecil. Cuman karena kemarin-kemarin sebelumnya kesibukan lah kerjaan dari 2016 itu juga gak pernah ngurus sebenarnya. Datang ke kandang ya jarang-jarang. Cuman kebetulan kandang itu karena jadi satu sama bengkel. Bengkel apa nih? Bengkel mobil. Oh, ada usaha di bengkel mobil? Apalagi susahnya? Banyak, banyak. Enggak ada. Dikit aja lah. Nah, terus? Ya, karena ada bengkel jadi bisa masih sering mantau lah. Jadi bengkel di lantai satu, lantai duanya kandang. Oh, tiba-tiba kemarin 2019 ada pandemi itu. Betul? Ya, gak beraktifitas lah. Mencet kita semua lah pokoknya. Akhirnya, ya punya burung dirawat lah. Ya, akhirnya mulai serius ngerawat lagi. Ya, ternyata keasihkan sampai sekarang. Seru ya? Ya, udah males ngapa-ngapain sebenarnya. Asalkan ada cuannya, ya males ngapa-ngapain. Gitu, awalnya begitu terus kebetulan saya kan juga pemain dan punya beberapa teman-teman banyak lah. Sifatnya, kami ini punya sedikit aspirasi yang sifatnya ya pengen kalau lomba itu fair. Fair play. Nah, atas dasar itu sebenarnya kita tuh pengen akhirnya punya gantangan, bikin gantangan. Ada beberapa titik kan kita di Jogja. Ya, berawal dari situ aja. Jadi kalau kesah beberapa teman-teman pemain-pemain Jogja yang pengen main itu ya fair. Terus penjuriannya baik. Terus jumlah kelasnya tidak banyak burung. Oh iya, 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 iya. Tempatnya nyaman. Jadi biar ada obat lah ketika orang tuh beli burung. Udah mahal, ngerawatnya susah. Tapi nggak diapresiasi. Dengan... Kecurangan itu. Kecurangan-kecurangan lah. Sujur-sujuran aja udah kecurangan. Nah, dari situ kita akhirnya berpikir untuk punya gantangan sendiri. Terus kita punya independen sendiri. Ya, Alhamdulillah. Terwujudilah. Sampai hari ini di Jogja mungkin bisa dicek kategori gantangan kita. Insya Allah, Alhamdulillah ramai terus lah. Padahal kita ya memang tanpa ada tanda kutip. Wis, perguna kita. Pure. Pure kita. Kembali ke niat awal. Ingin membuat tempat lomba yang proper. Ingin penjualian yang bagus. Betul. Memang pernah dicurangin. Saya ini kan peternak, Pak. Iya, iya, iya. Jadi kami ini teman-teman peternak juga begini permasalahannya. Kemarin gara-gara lomba itu ya kita nggak usah sebut merek lah. Ada beberapa lomba yang sifatnya memang ancur-ancuran. Akhirnya berefek ke peternak. Orang males beli bu. Teman-teman petani kita itu kan ngeluh. Kenapa trotol harganya jualannya cuma, mohon maaf, sampai harganya di bawah 1 juta. Betul, 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 betul. Padahal burung kita itu sebenarnya kualitas. Iya, iya, iya. Gitu loh. Cuman dari situ kita juga makin tertekan lagi. Wah ini harus kita benai berawal dari Jogja dulu kita tata, kita benai biar peternak-petani itu nggak ngeluh gitu. Walaupun sebenarnya harga murai hancur itu yang ngancurin juga pengepul-pengepulnya, bukan peternaknya. Iya, 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 iya. Nah dia nyari momen, borong-borong-borong dengan harga murah. Padahal kan memang karena situasi ekonominya yang belum mendukung kau kemarin. Belum stabil. Belum stabil. Apapun juga kerja apa saja nggak ada yang bagus memang gitu loh. Iya. Nah dari situ kan ada sedikit sentuhan dari teman-teman banyak lah. Ya akhirnya kita harus kita putuskan untuk bikin gantangan, kita konsep dengan baik seperti keluhan-keluhan teman-teman itu biar diminimalis. Kalau nggak terjadi susah, diminimalis saja. Ya Alhamdulillah akhirnya bisa berdiri dan bisa berjalan sampai hari ini. Apa nama gantangannya, lapangannya? Garasi Arena. Garasi Arena. Sudah berapa lama? Kita kemarin launching Kopdar 2 bulan apa ya, Pak Timbul ya, kemarinnya? Tanggal 12 Maret. Kop Maret apa? Februari? Oh, 12 Maret. 12 Maret. Ada Kopdar 2. Ada Kopdar 2 di situ. Kopdar... SPM. SPM. Nah, kaitannya sama SPM apa nih? Nah, ini seru nih. Ini seru nih. Kaitannya sama SPM ya. Seduluran Pecinta Muray. Itu ketuanya Teddy BKS kalau nggak salah? Iya, ketuanya Teddy. Nah, kaitannya dengan Mas Donani? Kaitannya kalau sama Teddy itu kan memang teman lama. Teman terus kebetulan dia salah satu penjahat yang sudah tobat. Mas Teddy dengerin ya? Iya, penjahat yang sudah tobat. Dia bilang ke saya, kalau sekarang saya mau tobat. Kalau mau tobat, ayo kamu masuk aja ke SPM, kita bangun SPM bareng-bareng. Saya bilang seperti itu. Ya, akhirnya waktu ada pembentukan pengurus, ya sudah langsung kita ambil. Ya. Tadi. Ya, karena itu tadi dia penjahat yang sudah tobat. Jadi tolah ukur juga artinya, kita jangan melihat apa ya, orang kalau berbicara sering bermain, ya. Tapi kan nggak selamanya bermain, apalagi sekarang gantangan cuma 24G. Juri terajuan terbuka. Tiap blok ada sendiri-sendiri. Satu juri hanya mantau maksimal 6 burung. Betul. Penonton juga bisa lihat, nggak teriak. Kan sulit sekali lah kalau mau bermain itu. Eranya sudah ada yang berubah. Berubah, ya. Jadi ini berubah budaya sebetulnya. Berubah budaya dan berubah untuk melatih mental juga mentalnya. Ya kalau mau cari burung, kalau punya burung ya harus benar-benar burung yang bagus. Ini seru. Serunya gini, kalau bicara burung bagus, bicara odenk-mengodeng. Karena tadi ada istilah Teddy ini mantan penjahat yang ingin tobat. Karena waktu itu memang budayanya seperti itu. Jadi waktu itu pun burung bagus-bagus. Bos ini untuk menghambungkan hobinya itu mengerikan. Mereka beli burung bagus tapi masih ada rasa nggak pede juga. Mereka akhirnya siram lah bahasanya. Dan akhirnya garasi arena ini jadi markasnya SPM. Markasnya SPM ya. Jadi markasnya SPM, terus kebetulan juga kan di SPM itu kan ketuanya Teddy. Terus beberapa pengurus SPM itu juga dari orang Jogja semua. Alat penasehatnya masih ada, Haji Wan. Masih ada. Karena beliau juga salah satu founder juga di SPM. Terus ada Tumin juga di situ. Jadi memang kita ini pengen benar-benar, awalnya pengen punya rumah. Dan rumah itu memang diakui layak untuk mengadakan lomba-lomba besar. Iya. Begitu. Tapi memang kalau untuk Jogja kenapa? Memang istimewa, beritanya pun selalu istimewa. Begitu juga di dunia burung. Soalnya begini, enggak mudah loh membangun suatu brand di Jogja itu enggak mudah. Soalnya apa? Bayang-bayang Piala Raja ini selalu mengikuti. Ini kan mau enggak mau menjadi tolak ukur kita, acuan kita. Bisa enggak sih kita sesukses mereka? Kan begitu. Betul. Karena secara organisasi juga banyak ada BNR, ada Raja Wali Indonesia, ada NJR, terus mungkin ada yang lainnya lah mencoba memberikan sesuatu yang terbaik di kota Jogja memang ternyata memang enggak mudah. Nah, dan ini, nah inilah kehadiran Mas Dona ini juga luar biasa. Jadi beliau ini ingin memberikan suatu sajian Pemerintah Seloma yang betul-betul fair pay. Mudah enggak sih? Susah. Susah kan. Cuma ya kalau niat, ya sudah. Kan kita niatnya memang baik. Kalau misalnya itu terus jadi dimusuhi beberapa orang, ya iya. Dan memang ya mudah-mudahan dari, karena Mas Dona ini kan katakanlah putra daerah ya, mungkin nanti efeknya akan lebih greget, akan lebih beda. Karena di luar Piala Raja itu kan banyak event-event besar juga, yang pada akhirnya hanya enggak berkesenamungan gitu loh. Betul. Nah, untuk kedepannya nih, cita-cita apa sih di lembak burung ini? Yang event, apa event besarnya? Event besar kita, ya sebenarnya kita juga di Garasi Arena itu punya konsep ada event kolosal gitu. Itu. Iya. Nah itu kebetulan tanggal 28 Mei besok, itu baru mau kita mulai perdana pertama. Tajuknya Garasi Arena Cup 1. Waduh. Tetep, tetep konsepnya 24 G? Tetep 24 G. Mau berapa lapangan? Satu lapangan. Satu lapangan tapi 24 G. Nah, kita terus terang, sebenarnya di area kita, untuk dua lapangan, tiga lapangan cukup Pak. Wih. Cukup. Cuman kita jujur terus terang, di tempat kita itu SDM juri belum banyak Pak. Jadi karena juri kita paling baru 7-8 orang. Nah, itu yang memang sedang kita masih goreng lagi. Dan kita konsepnya memang belum pengen kok dua lapangan, apa, belum. Jadi kita lebih pendukung maksimal di 14 kelas saja. 14-15 kelas. 24 Gantangan mau dibikin event kolosal. Kolosal itu kan harus suah. Ini kayaknya mungkin secara pelaksanannya ini sepertinya mau dibikin gila-gila. Yang jelas, biar teman-teman pemain itu benar-benar bisa menikmati. Benar-benar kita bikin bisa menikmati lah. Tiket termahal berapa rencana? Kalau tiket termahalnya diangkat 2 juta. 2 juta. Tiket termurah? Termurahnya di 300 ribu. 300 ribu. Mei ya? Mei. Tanggal 28 Mei. Oke, jadi kita nantikan gerakan-gerakan putra daerah ini kan. Ya kan, mampu nggak sih memberikan atraksi. Mudah-mudahan aja supportnya lah. Supportnya bagaimana? Cukup datang, cukup dukung, cukup kasih saran yang sifatnya membangun. Betul. Kan begitu. Betul sekali. Karena seperti tadi saya sampaikan, berada di bawah bayang-bayang. Ya, notabene mohon maaf. Piala Raja secara nasional masih lah di atas. Setuju nggak sih, Pak Sadi? Betul. Apapun yang terjadi di situ. Kolosalnya masih? Kolosalnya masih. Apapun yang terjadi di lomba yang 60 gantangan itu kan. Ya, mohon maaf ya. Itu tetap menjadi daya tarik tersendiri ya. Yang teriak banyak, ya masih ada yang senang. Ya. Kalau nggak teriak katanya nggak lomba. Iya. Biar seleksinya perlahan nanti memilih. Dan dimulai 28 Mei, ini kita tunggu banget lombanya. Dan tentu diharapkan kehadiran teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Ini kalau nggak pesan keket dari belakang, eh apa jauh-jauh hari. Ini mau lewat pintu belakang pun nggak bisa ini. Iya, betul itu. Iya kan? Nggak bisa. Nggak ada isla orang dalam yang pasti blosurnya udah menyebar. Blosur, minggu ini rencana hari ini maksimal besok, Senin, Sudari. Blosur, hari ini buruan deh dilihat pesen tiketnya. Jamin. Dari 14 sesi, 24 gantangan nggak gampang. Ada di situ, bro. Kenapa? Jogja istimewa selalu menarik. Blosur, terima kasih banyak. Siap. Dan semoga apa yang direncanakan, diingini teman-teman bersama SPM dan garasi arenanya bisa betul-betul memanjakan kejamannya. Betul. Amin, 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 amin. Dan membawa berkah untuk semua. Siap. Terima kasih banyak. Siap. Nanti, nggak tunggu kehadirannya juga ya. Oh, siap, siap, siap. Terima kasih banyak.